dan itulah salah satu legenda kita di generasi kita ya bener gak? betul banget kita seangkatan kan ya? kita seangkatan kok masih bersama Richie dan juga Dega disini di PowerTalk InspiraWiz yang ngontok selamat malam untuk Mix Radio Bandung Kair Radio GKK, Sonya FM Medan dan Ramanan FM paling bang kita masih mau lanjut nih ngobrolnya ya Dega saya mau nanya sebenernya tadi kan pas di akhir sesi sebelumnya kita sempat ngomongin soal gampang kok sebenernya bikin musik ke warnet sejam, dua jam dan kita mulai bikin gitu kan ada gak sih cara lain atau cara paling gampang ketika kita mau memulai membuat karya kita di industri musik ini itu gimana sih? sebenernya sih banyak banget sih caranya dan pasti setiap jalannya karir seorang musisi pasti beda-beda ada yang lebih beruntung daripada yang lain ada yang kurang beruntung cuman gak ada salahnya untuk memulai dulu karena semua hanya butuh memulai saja oke tapi kan gak segampang itu iya betul sih cuman emang kalau menurut saya sih kalau dimana ada keinginan dan passion dan inkerminasi itu pasti bisa-bisa aja dan sekarang dengan banyaknya di Youtube itu ngebahas tentang cara bikin musik pakai software-software DAW yang bisa istilahnya banyak lah di luar sana kalau untuk especially musik elektronik dimana mereka bikin musik hanya dengan laptopnya saja dan bisa terkenal ke seluruh dunia itu jadi semua orang juga bisa gitu dan sebenernya gak cuman pakai laptop doang yang penting dengan komputer sebenernya bisa-bisa aja walaupun memang dedikasinya itu sih harus belajar dari mana-mana bisa belajar dari teman bisa belajar dari cari mentornya gitu dan cuman dimudahkannya pada saat ini adalah di Youtube semuanya bisa dipelajari sampai membahas tentang industri musiknya juga bisa dipelajari gitu cuman memang akan lebih mudah apabila ada networknya dimana ada kenalan-kenalan yang emang lebih sudah di dalam industri misalkan kalau emang bisa itu akan jauh lebih baik gitu dan sebenernya di saya di Studio Rama juga harapannya adalah membantu musik-musik yang baru mulai karena emang selalu Studio Rama menjunjung tinggi membantu musik-musik baru untuk dapat wadahnya dan juga bisa jadi lebih baik iya dan apa yang jadi kendala sebenernya ketika oke, kita mesti punya semangat kita mesti punya passion untuk mulai tapi kan gak segampang itu di industri musik kan kita tahu walaupun sekarang makin meriah kayak yang tadi kamu sempat mention makin meriah makin seru genernya makin banyak kesempatan makin luas tapi kendalanya sebenarnya dimana sih ketika kita mau mulai karena saya yakin power people juga mungkin ada yang pikir kayak aduh kayaknya kalau kerja terus pusing juga kali ya dan musik kan membantu untuk merilis stress apa sih yang jadi kendala pada umumnya ketika kita mau mulai sebenarnya apabila direncanakan dan juga dibikin strateginya istilahnya misalkan untuk bikin musiknya sendiri kan sebenarnya itu balik ke masing-masing orang apa yang menginspirasi mereka apa yang membuat mereka ingin mengkomunikasikan apa lewat musiknya gitu dan itu juga bisa dipelajari di Youtube cuman untuk bagaimana caranya mengeluarkan dan memperluas pendengar dari musik tersebut itu emang mungkin harus belajar juga sih lewat dengan strategi yang kira-kira yang jelas dan juga yang dengan strategi yang jelas sih sebenarnya kalau menurut saya ya cuman emang saya sih di studio lama juga kami bikin sebuah festival ya mulai Oktober kemarin Oktober 2017 dimana kita bikin emang itu isinya conference sekiranya banyak talk show-talk show yang membahas tentang bagaimana caranya apa sih yang berada harus dilakukan dan apa aja di musik-musik karena mungkin kekurangannya salah satunya kendalanya juga karena mungkin karena mungkin dari sisi edukasi mungkin itu mungkin itu gak banyak talent talentanya banyak tapi mungkin secara edukasi gak banyak gitu dan mungkin juga kalau di Youtube banyak yang di luar ya dan tahan dulu tahan dulu tahan dulu saya mau ngajak power people ayo whatsapp whatsapp korea nepotenya semua 089676892892 sekali lagi di 089676892892 atau telepon langsung di 08001409191 dan buat power people yang masih berandai anda bisa gak ya saya penuh musik saya mau kasih lagu bikin aja yang ini naif dari jika mau